dan rekan-rekan organisasi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir di acara EDKP 2021 ini. Pada EDKP Himat 2021, para aktivis Himat yang telah mengikuti EDKA diperkenalkan kembali dalam mengenali nilai-nilai serta dan visi misi Himat. Juga diperkali kembali untuk meningkatkan pola pikir, sikap dan perilaku, kepribadian, sopan santun, tanggung jawab, serta kedisiplinan sebagai salah satu syarat untuk menjadi pengurus Himat di periode selanjutnya. Demikian, kiranya sambutan yang perlu saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kalian mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Nah, jadi langsung saja untuk sesi pertamanya, saya persilahkan, kami persilahkan Bapak Amatikoran Maulida. Terima kasih. Oke, terima kasih Kevin dan juga Clarissa ya. Ini masih pagi, nggak perlu serius-serius banget ya. Coba mukanya di-relaxin dulu, jadi saya berasa tegang di malahan. Kalau semuanya serius banget ya. Jadi santai, kita diskusi. Nanti juga saya minta tadi ke Carol ataupun juga Kevin ya. Nanti teman-teman ada sedikit untuk berdiskusi grup ya. Nanti kita coba gunakan breakout room. Ya, mungkin teman-teman sudah disampaikan. Untuk yang pertama ini, saya akan bicarakan tentang yang namanya regenerasi ya, rekan-rekan ya. Nah, karena konsepnya ini diskusi ya. Kita sepakat ya. Konsepnya ini diskusi, bukan ceramah ya. Atau semua informasinya dari saya itu bukan. Oke. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu. BTW tadi sambil ini ya, perkenalkan lagi gitu ya. Saya di FGAC bagian untuk khususnya untuk aktivitas ya. Dan juga pembina organisasi aktivitas-aktivitas, pelombaan, kejuaraan. Tidak, saya disitu membantu inters lebih jauh. Baik. Sebelumnya saya ingin tanya, kalau misalkan teman-teman mendengar kata regenerasi, yang terbayang apa di benatnya? Tidak apa-apa langsung di coba open mic, langsung ngaut. Yang terbayang apa kalau misalkan dengerin regenerasi? Tidak ada jawaban yang salah ya. Ingat ya teman-teman, di sini konsepnya tadi adalah diskusi. Bukan lagi ceramah. Yuk, silakan. Kalau pendapat saya boleh, Pak? Boleh. Pas waktu itu Bapak nanya regenerasi apa, saya... Tidak arti sih, Pak, regenerasi itu. Saya mikirnya yang dalam game itu, regenerasi itu, Pak. Oke. Jadi yang nambah-nambah itu. Terima kasih, Kevin. Kalau dari yang calon pengurusnya ini? Atau nggak? Kalau dari saya, Pak, regenerasi itu menurut saya itu pertumbuhan kembali, Pak. Kalau dari saya sendiri. Thank you, Stefan. Ada lagi? Sebelum kita coba next, ya. Terakhir, satu gitu. Belka? Oh iya, silakan, silakan. Jadi... Silakan. Lebih ke pembaruan atau pergantian gitu. Oke, pembaruan atau pergantian. Menarik sih teman-teman ya. Oke. Ini menurut perspektif saya, ya. Kalau kita bicara tentang regenerasi, artinya kita bicara tentang tongkat estafet, ya. Atau keberlangsungan. Kuncinya itu dulu. Estafet kepengurusan itulah yang sebenarnya kunci untuk kita kalau bicara soal regenerasi. Artinya, kalau tongkat estafetnya dikasih ke depan, terus nggak ada yang nerima, udah berhenti. Iya nggak? Artinya juga kalau misalkan pengurus, ya, ataupun misalkan organisasi, begitu kepengurusan yang satu selesai, tapi nggak ada yang lanjutin, atau nggak ada yang menerima tanggung jawab kepentingan tersebut, ya, selesai. Saking sebegitu pentingnya arti untuk regenerasi ini. Jadi, lebih bisa dikatakan kalau kita bicara aspek organisasi, ya. Aspek organisasi, ataupun boleh dikatakan kata lain dari organisasi, itu terdiri dari apa sih? Kan, ya, organisasi itu sendiri dan juga aktivisnya. Atau orang yang ada di dalamnya. Nah, ini kunci yang pertama yang ingin saya share. Nah, berikutnya, kalau kita bicara juga tentang regenerasi, artinya, kalau teman-teman lihat ilustrasi gambar di bawah ini, ya, itu adalah proses untuk mempersiapkan agar apa, agar yang di depan kita, atau yang akan menjadi pengganti kita ini juga lebih siap, lebih baik, ya. Jadi, keberhasilan divisi regenerasi atau divisi HRD atau divisi SDM, ya, di Himat, tinggal di Unamit, lah, ya. Nah, itu ketika berhasil menghasilkan pengurus yang skillful dari yang sebelumnya, atau yang mempunyai kompetensi lebih dari yang sebelumnya. Nah, kuncinya itu, kita kalau ngomong regenerasi, dongkat, ustafet, yang mana perlu untuk kita improve terus. Perlu kita tingkatkan, oleh karena itu, nanti saya pengen diskusi, gitu ya, karena ini materinya singkat banget, ya. Tapi saya lebih pengen banyakan diskusi. Improve, nah, untuk improve-nya bagaimana? Apakah nantinya teman-teman menggunakan cara yang sama, ya, tentunya kan tidak, ya. Nah, tentunya akan ada pembaruan-pembaruan, ya. Yang paling berasa pengurus di tahun 2020 itu idealnya seperti apa, itu belum tentu dicocok untuk diterapin di pengurus 2022, misalkan. Atribut skill-nya pun beda nantinya. Pengurus di zaman saya pas, seperti teman-teman, ya, di organisasi kemahasiswaan atau jadi aktivis OK, gitu ya, skill-nya pun beda, ya, yang harus dimiliki, ya. Kalau di saya dulu memang boleh dikatakan sedikit, ini ya, memang terjunnya itu langsung, gitu ya. Kalau sekarang diterapin, mungkin skill-set yang dulu saya punya akan kagok dengan kondisi yang saat ini, yang full online, lah, dan lain sebagainya. Kata kuncinya itu, tongkat, estafet, keberlangsungan, dan juga itu. Itu dari poin saya dua, ya. Nah, kalau bicara tentang regenerasi untuk di-industri sendiri, ya, untuk organisasi atau untuk kimat, lah, ya, itu pasti kan dimulai dari awal banget, ya. Awal banget artinya ketika ada mahasiswa itu join, ya. Nah, bicara soal tadi, untuk estafet dan juga improve, kita sendiri itu di SCAC, ada semacam tagline, ya. Tagline untuk seorang aktivis yang baik itu seperti apa, sih? Yang mana itu mungkin teman-teman sudah sering banget lihat, entah itu di PPT kuliah, ataupun di BINUS Maya, ataupun di BINUS-BINUS, ya. Itu kan ada istilahnya gini, nih. Kelihatan nggak kursusnya? People, innovation, excellent, ya. Nah, itu kita turunkan. People apa? People, seorang aktivis yang baik, itu memang aktivis yang cerdas, ya. Teman-teman pasti tahu, ya, bedanya orang cerdas sama orang pinter, ya. Tidak usah terlalu banyak di situ, kalau belum, sambil di-googling aja, coba, ya. Nah, cerdas ini juga ada, terunanya, cerdas literasinya, ya. Cerdas emosi, cerdas spiritual, ya. Itu kenapa mungkin di BINUS ada kegiatan CB, ya. Healthcare building, ya. Dan juga sikap. Nah, ini yang paling penting juga, ya. Sikap ini terkadang menentukan siapa diri kita juga. Seberapa pengetahuan kita untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, innovation, turunannya apa? Turunannya peduli. Itu kenapa di BINUS, teman-teman, juga ada jam community service, ya. Karena kita nggak mau hanya cerdas, tapi nggak ada rasa peduli. Peduli pun peduli kepada diri sendiri, orang lain, serta lingkungan. Ini yang kedua. Nah, excellent. Excellent itu dilihat dari mana. Kita pengennya seorang aktivis itu juga punya semangat untuk prestatif, ya. Prestatif ini memiliki prestasi yang mungkin teman-teman juga targetkan di himat ataupun di perkuliahan. Dan itu sifatnya berkelanjutan. Dan juga berkembang. Itu yang sebenarnya kita coba garat tagline untuk kontesnya regenerasi aktivis ideal seorang aktivis di student organization BINUS itu seperti apa? Seperti tiga ini kurang lebih. Ini godokan kita, gitu ya. Nah, ini tadi saya kembali dari yang sebelumnya. Jadi, kalau regenerasi di himat itu kan pasti akan ada banyak yang daftar di himat. Kita katakanlah memiliki mahasiswa baru lah, ya. Nah, dari mahasiswa baru itu pasti alurnya akan seperti ini, ya. Dipilih untuk ikut, bergabung, ya. Akhirnya nanti terpilih untuk LDK aktivis, ya. Sehingga nanti jadi aktivis, ya kan. Nah, ini alur idealnya. Dari aktivis itu nanti akan disaring lagi di LDK calon pengurus. Jadi, begitu jadi LDK calon pengurus akan jadi lebih mengkerucut lagi, ya. Dari LDK pengurus menjadi pengurus, sampai akhirnya nanti ikut suksesi, ya. Yang saat ini mungkin Kak Clarissa, ya, yang jadi ketuanya. Sehingga nanti terbentuklah struktur ideal. Karena struktur itu pasti semakin ke atas, semakin sedikit, ya. Dan semakin sedikit pula juga itu bergandingan dengan skillset yang memang harus dimiliki. Oke, ini bisa dikatakan template atau standar regenerasi di organisasi kemasiswaan di Universitas Universitas. Nah, sebenarnya kalau teman-teman OKA kebanyakan juga sudah ada yang up, ya. Up standarnya, ya. Dari yang misalkan dari LDK aktivis sampai calon pengurus, itu ada selah-selahnya juga, ada program-program tambahan. Itu bagus. Saya harap nanti himat juga seperti itu juga, ya. Nah, ini sebagai gambaran, ya. Karena materi saya dikit banget, ya. Kita lebih banyaknya nanti diskusi. Ini gambaran kalau di BINUS sendiri, ya. Di BINUS sendiri itu ada yang namanya core competency untuk semuanya. Semua level. Jadi mau itu staff, ya, ataupun officer, ya. Ataupun sampai direktur, gitu ya. Itu punya core competency yaitu tiga ini. Nah, penerapannya ini juga beda-beda, ya. Setiap levelnya untuk staff development di level, kita katakanlah nanti relate-nya aktivis, itu seperti apa, level pengurus seperti apa, DPI seperti apa. Sehingga nanti kalau kita bicara regenerasi, ada anggota baru join di himat. Oh, ya, kalau misalkan pengen jadi seorang direktur ataupun DPI di himat itu skillset-nya yang dibutuhkan apa aja, sih. Jadi misalkan contohnya, ya. Ini saya singkat aja, karena ini sebenarnya ada penjabarannya, tapi nggak mungkin di-share juga ke rekan-rekan, karena terlalu panjang juga nantinya. Misalkan di leadership competency itu domain dipecah, ada domainnya, ya. Harus bisa, pertama, coaching, operation, eksekusi, kolaborasi, dan juga bisnisnya. Nah, untuk tingkat-tingkatannya pun juga berbeda, ya. Nah, ini yang harusnya dimiliki semua bagian human resource atau sumber daya organisasi, ya. Jadi nanti nggak semua dipukul rata, hanya LDK aktivis dan LDK pengurus doang, misalkan. Nah, ini yang perlu untuk kita sama-sama coba benahi, kita coba terapkan kalau ini punya, seharusnya untuk isu-isu suksesi dan lain sebagainya, nanti tidak akan ada masalah. Contohnya ini untuk yang coaching, ya. Coaching di tingkat professor, ya memang empower, ya. Memperdayakan, ya. Karena pasti di bawahnya masih ada staff ataupun senior staff, misalkan, ya. Untuk yang di manager, memang untuk coaching itu, skillset-nya itu nggak hanya empower, tapi mengembangkan yang lain juga. Jadi mengembangkan satu tim, ya. Kalau yang udah sampai atas tuh bahkan lingkupnya sudah sampai organisasi. Contohnya lagi, ya. Misalkan nanti teman-teman, kalau pen mau buat semacam ini, silahkan aja. Bagus malahannya. Misalkan untuk pengurus, ya. Pengurus itu kan biasanya ada yang DPI, ada yang koordinator, ya. Ada yang pengurus harian. Nah, itu digambarin aja skillset-skillset yang memang perlu dipersiapkan. Misalkan ini operation, ya. Ataupun eksekusinya, ya. Eksekusinya, kalau di tingkat yang mungkin koordinator, itu seenggak-enggaknya dia bisa melakukan perencanaan dan juga mengorganize perencanaan tersebut. Kalau yang DPI, mungkin bisa sampai untuk ngedrag ya eksekusinya biar sempurna mungkin. Ataupun mungkin yang tadi, yang di operation, ini paling enggak untuk yang di koordinator itu bisa menganalisa, nih. Melakukan analisa dan juga adjustment, ya. Kalau yang DPI, mungkin bisa sampai level strategic decision making, ya. Jadi, enggak hanya operasionalnya doang yang dipikirin untuk efesiensinya. Nah, ini kalau di BINOS, ya. Nah, sekarang saya pengen langsung diskusi dengan rekan-rekan saja. Nanti minta tolong tadi Kevin, ya, untuk dibagi dalam dua breakout room. Saya minta rekan-rekan nanti dalam kompok tersebut mendiskusikan, ya. Terkait, nanti silakan aja dibuat semacam powerpoint, ya. Satu page saja. Satu page saja di mana topiknya sekarang adalah regenerasi himat, ya. Di sini, jadi tuliskan goals-nya. Misalkan, apa, pengurus, sorry, himat. Ini contoh, ya. Nah, ini contoh-contoh saja, contoh. Nanti saya minta teman-teman yang akan diskusi. Nah, yang pasti, biasanya dari tahun ke tahun, itu setidak-tidaknya akan ada LDK aktivis dan LDK calon pengurus, ya. Karena itu, boleh dikatakan, itu standar minimalnya, ya. Standar minimal atau ketentuan dari kita untuk semua organisasi setidak-tidaknya melakukan itu. Untuk proses regenerasinya, ya, kan. Nah, teman-teman, nanti silakan aja berdiskusi, ya. Teman-teman, gambarin, nih, bayangin. Nanti, teman-teman, untuk pengurus 2002, kira-kira yang ideal itu harus seperti apa, sih? Apakah yang bisa, apa, ada yang harus yang bisa matematik, gitu, ya. Kan mungkin karena ini kejurusan, atau gimana, gitu, ya. Misalkan harus ada yang bisa tentang teamwork, ya. Ini sangat jenderal, ya. Tapi nanti teman-teman minta tolong untuk lebih digali lagi, ya. Atau mungkin ada kemampuan untuk negotiation-nya. Atau yang ketiga, skill-nya butuh ada apa? Misalkan ada untuk coaching tadi, ya. Nanti silakan aja. Di sini teman-teman mau gambarin pengurus, it's okay. Mau gambarin level 4 tentu, misalkan DPI, misalkan, ya. Kan teman-teman yang akan jadi pengurus ini nantinya akan jadi DPI juga, kan, ya. Nah, itu silakan. Yang harus bisa coaching, ataupun mungkin apa, ya. Kira-kira, katakanlah leadership-nya. Nah, ini nanti dibuat semacam titik temu, ya. Atau BEP, lah, ya. Tapi ini bukan BEP, titik temu. Jadi, contohnya gini. Contohnya, misalkan teamwork ini diajarinnya pas di LDK aktivis. Nah, negotiation ini pas di LDK pengurus. Coaching ini, wah, ternyata nggak diajarin, nih. Di LDK aktivis dan LDK calon pengurus, ya. Nah, artinya perlu ada program lagi. Apa di sini? Misalkan, teman-teman ngusulin program yang namanya ngobrol, ya, ngobrol bareng DPI, misalkan, ya. Nah, biar apa? Biar nanti si yang akan jadi pengurus, ya. Atau yang pengurusnya yang nanti akan jadi DPI, ketidak-tidaknya punya experience untuk melakukan yang namanya coaching. Ataupun misalkan leadership. Leadership ini kan terlalu general, ya. Silahkan aja, nanti di lebih spesifikin lagi, ya. Atau bisa juga, kalau misalkan teman-teman teamwork, nih. Teamwork itu sebenarnya sudah diajarin di LDK, tapi kok selama ini yang dirasa teamworknya masih aja kurang, masih aja kurang, ya. Nah, artinya di situ, oh, ternyata nggak cukup, loh. Hanya di LDK, teman-teman silahkan aja di sini. Misalkan tambah outbound, gitu ya. Katakanlah outbound pengurus. Silahkan aja, nanti di checklist, ya. Ini kurang tepat, ya. Tapi ini sebagai contoh. Jadi teman-teman nanti silahkan aja bisa explore untuk di diskusinya. Nah, harapannya apa dari diskusi ini? Harapannya rekan-rekan itu sebenarnya bisa mengukur, ya. Mengukur dalam artian teman-teman ketika nanti melakukan perencanaan atau membangun tim atau membangun, mempersiapkan pengurus atau regenerasi yang tadi, ya, yang kuncinya itu mempersiapkan agar improve, teman-teman punya gambaran, nih. Nah, ini sebenarnya teman-teman juga belajar jadi konsulting, ya. Konsulting, ya. Jadi konsultan juga pasti nanti akan ditanya dan nggak mungkin konsultan menjelaskannya berteri-teri, ya. Pasti dari hal yang overreview dulu. Contohnya, misalkan kalau di dunia profesional di sini, katakanlah marketing, ya. Marketing, peningkatan penjualan. Terus di sini, misalkan katakanlah pemenuhan talenta. Terus di sini, production, ya. Terus di sini, apa-apa-apa. Oke, kita mau nikatin production, kita itu ngelakuin satu, dua, atau tiga, dan seterusnya. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya amati sering kebalik, ya. Karena kalau di OKA-OKA, beberapa itu bergeraknya dari pengen ngelakuin apa dulu. Atau action-nya dulu, ya, kan. Pengen program A, B, C, D. Tapi harusnya yang benar itu dari kita itu pengen ngapain dulu, sebenarnya, yang pengen dicapai. Pengen nyiapin pengurus yang seperti apa, sih. Atau pengen berhasil seperti apa, sih. Nah, ini yang seharusnya ada. Kalau ini sudah dapat, teman-teman pasti akan lebih clear kenapa teman-teman harus menjalankan ini. Teman-teman pasti lebih clear ketika nanti mengajukan kegiatan dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, nggak? Karena sebenarnya slide saya itu doang, ya. Saya pengen lebih diskusi. Nggak usah terlalu panjang slide-nya. Setidak-tidaknya, sesuai yang kemarin Carol atau Kevin, ya, minta sudah ada tentang rekenerasi itu sendiri apa dan juga teman-teman praktek nih sekarang. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Nanti setelah itu langsung dipresentasikan ya hasil diskusinya seperti apa. Oke, teman-teman ya. Silahkan aja dibuat simple aja. Cuman kolom-kolom-kolom begini aja. Topiknya terserah. Tapi kalau karena ini temanya rekenerasi, bagusnya yang berhubungan juga dengan rekenerasi. Oke, silahkan dibagi di break out room dan mulai diskusinya. Enak ya, kalau kita belajar langsung praktekin. Belajar, praktekin, belajar, praktekin. Jangan tegang ya. Ini pada serius-serius banget ya. Oke, silahkan. Untuk dibagi break out roomnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, red ring belum do it. Yang berarti tinggal panit aja ya di sini ya. Oh, para sama red ring. Oke. Ya nanti minta tolong di bantu timer ya teman-teman ya. Sekarang jam 10.31, harusnya nanti jam berapa ya? 10.50. 10.51 lah ya. Yang berlangsung di alih ini. Sembari, kalau mungkin teman-teman ada yang juga lihat-lihat grupnya ya. Khawatir ada pertanyaan atau yang nggak jalan nanti. Nanti saya juga coba join-join. Tapi mungkin 2 atau 3 menit pagi ya. Karena di awal pasti masih bingung mereka. Mulai dari mana. Oke. Terima kasih. 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 segera ngerti sih Terima kasih 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 Bukan Bukan yang gak galak Kayak Friendly kok Gak 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 mandang umur lah Ya friendly Gak Gak ada kayak senioritas Kayak misalnya Kan lu ada yang angkat Jadi gak boleh gini-gini Tapi kita kan Kalau bisa diimaskan kayak Jalan secara bersama-sama Itu sih kalau Oke Terima kasih Terima kasih Selanjutnya coba Belva Belva ada gak Belva ya Selanjutnya coba Sharon Apa Sharon ada gak Kalau Dengar gak kak Ya dengar Kalau buat aku sih Kayak Ya Semua Branding pasti Tunjukin Apa untungnya Ngapain aja di dalam Itu kan Pastikan dilakuin Sama Branding Cuman kalau aku Lebih ke Kita nunjukin ke keluargaan Himat aja Soalnya jujur Aku sendiri Pengalaman aku masuk Himat Aku tuh Dulu waktu awal Maba Deket banget Sama Kak Cindy Jadi kayak Dia salah satu Olesan aku buat Wah Tertarik nih sama Himat Kayaknya dia cerita tuh Asik ya Himat Kayak Dia nunjukin ke keluargaan Himat ke aku Sampai aku kepengen Buat ikut Himat Jadi kayak Kita Jangan cuman fokus Di apa untungnya Tapi kita fokus Di gimana Kita ngerangkul mereka Supaya mereka tuh Kita gak suruh-suruh Tapi mereka Kesadaran dia sendiri Aku mau ikut gitu loh Jadi kayak Gak perlu Perlu sih Diembel-embelin Kita dapet apa Segala macem Cuman Lebih penting Di rangkulnya itu Seolah kayak Ya namanya Maba Pasti takut lah Sama Kakak Kelas Apalagi kita gak kenal Lebih tua daripada kita Takut Galak Segala macem Cuman Kak Cindy Kani Klaus Kakak-kakak yang aku kenal itu Mereka ngasih tau Kalau Kakak-kakak Himat Tuh gak kayak gitu Kakak-kakak Himat tuh Asik dan bisa ngerangkul Jadi itu yang bikin aku Mau ikut Himat Sampai sekarang Jadi kerjanya juga Gak terpaksa Jadi kayak asik aja gitu Sama mereka Udah kayak teman Bukan kayak kakak-kakak gitu Oke Nah Yang kamu jelasin ini kan Udah oke Cuma Menurut aku masih terlalu general Gimana caranya kamu bisa Memperlihatkan Kekuargaannya itu Contohnya ya misalnya Kamu buat grup study Atau misalnya kamu buat kayak FL leader yang Kemarin ini Nah Kalau dari sana kan kalian Kalau sebagai Maba sendiri Wah Gue liat Ini kayaknya Di chatnya aja keren nih Gimana gue tetap muka kan Kalau misalnya buat grup study Lu bisa Langsung komunikasi ke mereka langsung Betapa lu friendly-nya ke mereka gitu Iya gak? Ya Ada yang mau namanya gak? Siapa? Kalau waktu aku itu Ya selain grup study Cuman kayak Yang mereka tunjukin itu Aku bisa Aku bisa ngerti Yang mereka tunjukin itu Lebih dari cuman Asal ngajarin gitu loh kak Kayak Kak Sindi tuh Ngajarin aku Aku sama Belva Gak bisa apa-apa Kak Niklas tuh Ngajarin sampe kita Ngezoom Kita bikin codingan bareng Maksudnya kayak Dia sampe luangin waktu Buat kita Berarti dia kayak Keduli bukan cuman asal-asal Sebagai sebatas FL, FP aja Kak Sindi juga Ngajarin matdi Sampai kayak gimana banget Gitu loh kayak Dari situ aja Kita bisa lihat Mereka Bukan cuman asal Sebagai FL kita Tapi mereka emang Pengen ngebantu Itu yang kita lihat sih Boi noted Berarti lewat Grup study Sama FL ya Oke Ada selanjutnya? Ada yang mau coba lagi? Tadi FL aja udah chat Parah Parah? Kurang lebih sama kayak Sharon sih Kak Terus Kan tadi kan Akhirnya bilang Kalau misalkan Mau ngembangin Join himat Cuman buat Benefitnya aja Terus Nggak mau ngembangin himat Gitu kan Menurutku tuh Kalau misalkan Mau ngembangin himat Itu kalau misalkan Masih mampu juga Mau join juga Nggak ada kepikiran Buat ngembangin himat sih Kalau mau ngembangin himatnya sendiri Menurutku setelah joinnya sih Setelah aja sih Nggak mau ngembangin Oke Terima kasih Sharon Terus Fitri tadi udah ya Soraya Halo Ya Kalau menurut aku Kak Apa namanya Kita di awal Pas TKK Kita ngasih tau Kalau misalnya Kita tuh masuk himat Kita tuh Nggak cuman ngomongin Hal boring MTK Dan mungkin kan orang pasti Kayak mikir Nah ini masih MTK Atau gimana kan Maksudnya Maba-maba gitu Kita kasih tau Bahwa kita tuh Disana juga dikasih pelatihan Soft skill Hard skill Jadi Biar bisa bergunakan Buat nanti kita ke depannya Nanti dunia karir lah Atau kontribusi ke Masyarakat lah Dan sebagainya Apa namanya Jadi kita di Kita ngasih Kita ngasih Apa Kita ngasih tunjuk nih Kalau misalnya Karena Apa Pengalaman aku juga kan Udah ikut Apa Pelatihan soft skill Udah lumayan Ada tiga apa Ada berapa lah Terus Habis itu dari LDK juga dapet kan Leadership dan segala macemnya Jadi aku Pengen ngasih tau Maksudnya kita ngasih tau Ke mereka Kalau misalnya Mereka masuk organisasi ini Itu bakal dilatih Itu di build Soft skillnya Jadi berguna Buat mereka Dan pasti mereka kan Mereka kan yang malah-mereka bingung kan Terus setelah itu kayak Pengen Aduh gimana ya Gue masuk dunia kuliah Terus nanti gue kerja Gue gak ngerti apa-apa Nah Kita kasih tau dengan himat itu Nanti kita bakal Ngadain event kan Terus setelah itu nanti kita Bikin proposal Nge-approach Sponsor Dan lain sebagainya Kita kan dilatih Terus web skill kita Nanti kita ngasih tau gitu Mereka kayak gitu sih Menurut aku Oke Jadi kita kasih tau mereka Kita ngadain event Kita juga ada pelatihan Gitu-gitu sih Oke Oke Cata acara Thank you Soraya Kalau waktu itu Gue masuk Apa Himat ini Soalnya Gue merasa ada kewajiban aja Soalnya Karena gue Karena gue sendiri itu mat IT Jadi punya kewajiban Buat masuk Ke organisasi ini Nah Tapi waktu itu Gue Berusaha Mati-matian Buat masuk IT div Nah Kenapa gue banyak masuk IT div Padahal gue bukan IT doang Karena gue liat prestasi mereka Biasanya Mereka brandingnya Biasanya Prestasi Mereka bisa Mereka udah liat Mereka menang banyak Gitu Nah ini Satu contoh aja sih Oke Ya Jawaban kalian kurang lebih ya Oke Menurut aku Ya Itu aja sih Thank you jawabannya ya guys Nah Kalian mau Langsung aja ya Kita masuk ke Sesi ketiga Itu branding sama Strategi Plan strategi Langsung masuk ke Sesi ketiga Administrasi sama Operasi Terima kasih Oke Masih lanjut ke Metip Buka PPT nya Nik Oke Oke Jadi sebelumnya Aku bakal Perkenalan diri dulu Nama aku Matthew Dan Aku bakal Ngebawa materi Administrative Operation Dan keuangan Di LDKP HIMAT 2021 Next Nah Jadi itu Apa aja yang bakal kita bahas Nah Yang bakal kita bahas itu Ada Apa sih Administrative Operation itu Nah Situ Apa sih Pentingnya dari Administrative Operation Kita juga bakal Ngebahas Keuangan Atau Finance Nah Situ hubungannya Antara Administrative Operation Dan Finance itu Apa Dan yang terakhir Contohnya Dari Administrative Operation Dan Finance itu Next Nah Sebelum mulai Ini Aku mau nanya dulu Sebelumnya tuh Kalian udah tau Belum sih Administrative Operation itu Apa Mungkin Kalian boleh Ini apa Taruh Di chat Bilangnya Atau enggak aja Atau tidak Terus di chat aja Ada tau gak Administrative Operation itu Apa Ini rata-rata Kalian Masih belum tau Administrative Operation Itu apa Jadi Administrative Operation Itu Adalah Administrasi Dari Suatu Organisasi Yang Mencakup Koordinasi Planning Dan Segala Hal Yang Aranya Mendukung Berjalannya Suatu Organisasi Itu Bisa Dibilang Secara Garis Besar Administrative Operation Kerjanya Melibatkan Pendataan Melacak Inventaris Organisasi Mengelola Masalah Pemeliharaan Organisasi Maintenance Itu juga Memberikan Dukungan Administrative Organisasi Contohnya Proposal LPJ Dan lain-lain Dokumen-dokumen Next Dari Dari Yang Aku Jelasin Ini Menurut Kalian Penting Gak Administrative Operation Itu Next Next Niklos Lalu Ini Pentingnya Dari Administrative Operation Itu Yang pertama Kita bisa Menjadi Rekaman Jejak Organisasi Seperti Seluruh acara Yang sudah Pernah ada Dibuat oleh Himat Track record Harus Jelas Dan Bisa Dicari Kembali Lalu Yang kedua Itu Bisa Menjadi Alat Pelaporan Untuk Organisasi Setiap Himat Membuat Acara Itu Kita Harus Membuat Laporan Laporan Itu Contohnya Kita Ngebuat TKH Itu Harus Ada LPJ Ini Merupakan Contoh Laporan Yang Menunjukkan Bahwa Acara Itu Benar-benar Diadakan Lalu Yang ketiga Itu Bisa Menjadi Evaluasi Dari Suatu Organisasi Tadi Aku Ngomongin Tentang Laporan Kalau Kita Bisa Ngelet Laporan Ini Kita Bisa Tahu Kesalahan Yang Sudah Dibuat Di Acara Itu Apa Dan Kita Evaluasikan Untuk Next Acara Yang Serupa Kita Tidak Melakukan Kesalahan Yang Sama Kita Sebut Perbaikan Untuk Himat Kedepannya Supaya Lebih Baik Lagi Lalu Yang Terakhir Kita Juga Harus Memastikan Kesejahteraan Dari Organisasi Setiap Pegiatan Yang Ada Di Himat Itu Harus Dipastikan Tidak Merugikan Himat Secara Finansial Fungsi Dari Administrasi Ini Bisa Untuk Melihat Keuangan Dari Himat Next Yang Paling Penting Kita Harus Memanfaatkan Dokumen Yang Ada Ini Sebagai Alat Pelaporan Yang Itu Sebagai Bukti Dari Keberadaan Organisasi Itu Ada Yaitu Himat Next Lalu Ada Nggak Sih Pedomanya Nah Pedomanya Itu Ada Kita Sebut Anggaran Dasar Atau Anggaran Rumah Tangga Atau Bisa Disingkat AD Atau ART Ini Close Mungkin Bisa Buka PDF Buat Ini Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangganya Oke Ini Itu Ini AD ART Pedoman Yang Aku Bilang Ini Nah Ini Itu Bisa Dibilang Undang-Undangnya Himat Kalau Di Indonesia Kan Ada Yang Kita Sebut UD 90 Kalau Himat Itu Punya AD ART Nah AD ART Ini Isinya Ada Visi Himat Terus Arti Dari Logo Himat Terus Atribut Himat Itu Segala Hal Teknis Tentang Himat Itu Semuanya Tercatat Di Sini Ini Kita Lihat Secara Sekilas Saja Ini Itu Kan Ada Logo Himat Artinya Apa Aja Dari Lambang Himat Ada Lengkaran Empat Panah Serta Tulisannya Apa Itu Beli Ke PPT Lagi Boleh Selanjutnya Ini Kita Bakal Ngebahas Tentang Uang Finance Keuangan Setiap Organisasi Atau Acara Atau Orang Itu Pasti Membutuhkan Uang Untuk Menjalankan Atau Melakukan Sesuatu Nah Uang Ini Itu Bisa Kita Katakan Sebagai Nyawa Dari Organisasi Nah Tanpa Adanya Uang Organisasi Itu Pasti Tidak Bisa Jalan Nah Lanjut Oke Sekarang Aku Nanya Kenapa Finance Itu Harus Dilaporin Kayak Keuangan Gitu Kayak Apa Sini Laporan Keuangan Organisasi Itu Harus Kita Catat Harus Kelihatan Jelas Mungkin Ada Yang Mau Bantu Jawab Ada Saya Oke Kenapa Kita Harus Bikin Itu Biar Apa Pengeluaran Pengeluaran Pemasukan Dari Suatu Organisasi Itu Jelas Terus Terus Biar Biar Tidak Ada Penggelapan Uang Dari Anggota Karena Banyak Berita Yang Panitianya Yang Ngambil Atau Maka Uang Organisasi Jadi Apa Gunanya Dicatat Atau Di Infoin Itu Biar Tidak Ada Kayak Gitu Maksudnya Penggelapan Dana Korupsi Apa Yang Dibilang Masita Itu Bener Jadi Itu Kalau Keuangan Itu Hal Yang Sensitif Keuangan Atau Finans Harus Dilaporin Karena Misalkan Uang Dari Organisasi Itu Ilang Seperti Yang Aku Bilang Kalau Uang Itu Nyawa Dari Organisasi Kalau Misalkan Uang Itu Tidak Ada Kita Masih Lakukan Apa Apa Kita Harus Punya Laporan Yang Jelas Terhadap Keuangan Organisasi Itu Seluruh Laporan Keuangan Itu Harus Tercatat Secara Jelas Dan Disertai Dengan Bukti Lalu Apa Hubungan Antara Administrative Operation Sama Finance Itu Apa Setiap Organisasi Membutuhkan Uang Untuk Berkembang Keuangan Yang Terorganisir Ini Maksudnya Itu Pengeluaran Yang Pengusukannya Jelas Dan Bisa Dilacak Dengan Jelas Next Yang Terakhir Ini Ini Ada Contohnya Dari Administrative Operation Finances Itu Ada Laporan Kuartal Laporan Keuangan Lensi Rapat Sama Ini Yang Kalian Sudah Pernah Buat Proposal Lampai LPJ Ini Contohnya Next Ini Contohnya Dari Laporan Kuartal Laporan Kuartal Biasanya Yang Buat Dari Sekretaris Ndpi Nah Ini Isinya Biasanya Itu Adalah Program Rutin Dari Himat Tiap Tiga Bulan Harus Dilaporin Di Laporan Kuartal Misalkan Ada yang Ikut Kompetisi Yang Bawa Nama Himat Itu Juga Harus Kita Catetin Di Laporan Kuartal Itu Ada Data Pengurus Data Aktifis Serta Ini Sama Artikel Yang Ada Di Website Itu Juga Dicatatkan Semua Di Sini Itu Semua Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Himat Itu Tercatat Di Laporan Kuartal Ini Next Ini Ini Juga Ada Contoh Dari Laporan Kuangan Ini Biasanya Yang Buat Itu Laporan Kuangan Itu Bendahara Himat Dari DPI Juga Ini Nanti Untuk Kedepannya Siapa Tahu Salah Satu Dari Kalian Yang Bakal Jadi Bendahara Himat Ini Nanti Kalian Bakal Rajin Buat Laporan Kuangan Next Nick Nah Ini Ada Nutulen Rapat Kalau Nutulen Rapat Itu Biasanya Dibuat Oleh Sekretaris Yang Menangani Acaranya Isinya Rincian Pembahasannya Dari Isi rapatnya Itu Apa Aja Ini Kurang lebih Templatenya Seperti Ini Yang Terakhir Sekian Dari Presentasi Saya Kira-kira Ada Pertanyaan Nggak Ya Jadi Itu Itu aja Si Alam Lama Jadi Kalau Misalnya Ada yang Mau Nanya Lagi Boleh Sekarang Acaranya Sampai Disini Thank you Guys Udah mau dateng Udah mau Sestipin Waktu Buat Kita Dan EDKP Ini Gue jamin Buat Buka Buat Buka Buat Nanti Jadi Kita Dokumentasi Dulu Ya Boleh Dokumentasi Nik Satu Tadi kan Udah sih Sebenernya Sama Jaman Ini Siapa Nih Felicia Ada gak oncam Felicia Yaudah Satu Dua Tiga Udah Oke Nah Sebelum Live Tolong isi Absensi Dulu Boleh Dishare By the way Disini Ada gak Yang Daftar Jadi Ketua Himat Buat Periode Selanjutnya Kalau Ada Boleh Cerita Cerita Apakah Nggak Ada Kita bisa Tanya Ke ini Dulu Ke Clarissa Ada yang Daftar Nggak Aduh Mungkin Bisa Buat Promosi Ini Sekarang Promosi Kan Saya tahu Kan Jadi Makin Tertarik Kan Daftar Katanya Kalau Nggak Nggak Jangan Karena Dari Maksa Daftarnya Lumayan Kesempatan Kalau Di luar Banyak Rebutan Apalagi Kalau Masalah Di Oka Lain Bukan Disini Himpunan Oka Lain Banyak Anggotanya Nah Itu Sampai Sepuluh Orang Terus Diseleksi Lagi Lima Terus Jadi Tiga Disini Masih Menurut Gue Masih Kesempatannya Gede Jadi Sayang Kalau Misalnya Nggak Diambil Kalau Misalnya Organisasi Yang Gede Kayak ITV Mereka Sampai Ada Sampai Ada Kampanye Kalau Pas Lagi Offline Poster Di Mana-mana Sama Komunikasinya Belum Matang Belum Ada Chemistrinya Komunikasi Yang B4 Semuanya Masalah Waktu-waktu Juga Ada Ini Masalah Online Pasti Kalau Offline Pasti Ketemu Gara-gara Gara-gara Gap Pada Ketemu Selesa Kalau Kalian Jadi Ketua Nih Satu Dari Kalian Misalnya Tahun Depan Kan Offline Sudah Temu Tidak Tidak Online Lagi Online Kan Semester Depan Dua Semester Depannya Lagi Kalau Udah Isi Absent Atau Udah Boleh Berhenti Di Record Nah Kalau Demo